Saat dolar Amerika turun dan pasar saham tidak bergairah, para investor cenderung mengalihkan dana mereka ke dalam instrumen emas. Hingga tengah tahun 2019 ini, kita bisa melihat pergerakan harga emas yang mengalami peningkatan. Lalu, bagaimana dengan saham-saham jagoan IHSG? Apakah returnnya kalah jauh dibandingkan dengan emas? Berikut beberapa saham blue chip yang berhasil mengalahkan kilaunya emas selama 2019 secara year to date. Sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap kali Investor Eceh mengupload video baru. Selamat datang di channel Investor Eceh. Sebagai pengingat buat teman-teman yang masih baru di dunia saham, gembar-gembor nabung saham bukan berarti dana kita pasti bertumbuh stabil. Karena saham sangat fluktuatif, bisa naik banyak, bisa turun banyak, walaupun kita sudah memilih saham dari perusahaan yang bagus. Sebagai contoh, jika awal tahun 2019 teman-teman beli saham blue chip sekelas Unilever, maka di pertengahan Juli ini teman-teman sedang minus 1%. Contoh lain, jika teman-teman beli HM Sampurna di awal 2019, maka saat ini portfolio teman-teman sedang minus 17%. Sebenarnya, banyak saham-saham di luar saham-saham di video ini yang return-nya jauh mengalahkan emas. Tapi di video ini, saya hanya memfilter saham-saham yang masuk ke dalam jajaran saham liquid dan tergolong blue chip atau saham yang biasanya ada di dalam portfolio investor. Perhitungan return saya hitung mulai 1 Januari 2019 hingga 15 Juli 2019. Mari kita hitung berapa return saham-saham berikut jika dibandingkan dengan emas yang secara year-to-date mampu menghasilkan return 9,75%. Peringkat ke-9, Telkom Indonesia dengan kode saham TLKM. Saat ini bisa dibeli dengan harga 4 ribuan per lembar. Secara year-to-date mampu menghasilkan return 14%. Saham peringkat ke-8 ditempati oleh sahamnya emas sendiri, aneka tambang dengan kode ANTM. Jika beli awal tahun 2019, maka sekarang teman-teman sudah menghasilkan return 15%. Saham ini memang sedikit banyak mengikuti pergerakan emas. Saat ini ANTM berada di kisaran harga 880 rupiah per lembar. Peringkat ke-7 adalah PWON atau Pakwon Jati. Perusahaan properti ini selain memiliki fundamental yang bagus, juga mampu menghasilkan return yang bagus bagi para investornya. Secara year-to-date, saham ini mampu menghasilkan return 16,9%. Kemudian di peringkat ke-6, BBCA atau Bank BCA. Saham peringkat pertama di IHSG secara kapitalisasi pasar ini mampu menghasilkan return 17,4% jika teman-teman membeli BBCA dari awal tahun. Menyusul di peringkat ke-5, sama-sama di dalam sektor perbankan ada Bank BRI dengan kode saham BBRI. Salah satu saham yang paling banyak diborong oleh asing tahun ini telah naik 23,8% sejak awal tahun 2019. Berikutnya di peringkat ke-4 ada PT.PP atau PT. Perumahan Persero. Saat ini berada di kisaran harga Rp2.250 per lembar, mampu memberikan return sebesar 24,7% kepada para investornya. Peringkat ke-3, WSKT atau Waskita Karya. Salah satu saham yang prospeknya paling cerah pasca terpilihnya Presiden RI 2019 ini sudah naik 28% jika dihitung dari awal tahun. WSKT saat ini berada di kisaran harga Rp2.150. Saham peringkat ke-2 adalah jasa marga dengan simbol JSMR. Sama dengan Waskita Karya yang mendapatkan angin segar pasca pemilu, mampu menghasilkan return 36% sejak Januari 2019. Saham peringkat pertama yang returnnya jauh melebih investasi emas tahun ini adalah MNCN atau Media Nusantara Citra. Saham yang turun-turun sejak tahun 2013 ini berhasil mengawali tahun 2019 dengan rebound dan hingga kini berhasil melipat gandakan dana investor yang beruntung membeli di awal 2019 dengan 110%. Itu tadi 9 saham golongan liquid dan blue chip yang returnnya jauh lebih menyelahkan dibandingkan dengan emas sepanjang tahun 2019 berjalan ini. Saya tidak merekomendasikan sebuah saham untuk dibeli, mohon untuk cek sendiri kinerja fundamental dari setiap saham yang ingin dibeli. Jika mendapatkan manfaat dari video ini silahkan klik like, bagi ke sosmed, dan subscribe.